Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik Sugiyanto Sabran dan Edi Pratowo masing-masing sebagai gubernur dan wakil gubernur Kelimantan Tengah terpilih di Istana Negara Jakarta. Pasangan Sugiyanto Edi dilantik setelah dinyatakan berhasil mendapat dukungan suara terbanyak dalam pilkada serentak pada 2020 lalu. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kalteng di Istana Negara dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat sesuai keputusan Presiden nomor 76 Sugiyanto dan Edi diberi kepercayaan sebagai kepala daerah untuk menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Usai dilantik Sugiyanto Sabran mengaku mendapat pesan dari Presiden Jokowi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di wilayah Kalteng. Menurutnya hal itu penting agar perekonomian tetap bisa berjalan ialah dengan mengendalikan penularan COVID-19. Sugiyanto juga mengaku dalam 100 hari masa kerjanya dirinya fokus pada pengendalian COVID-19 baik perbaikan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Apabila demikian, harap mengikuti. Dan saya juga selagus mengucapkan ribuan terima kasih kepada dukungan masyarakat Kalimantan Tengah. Kepada kami, saya Sugiyanto Sabran sebagai gubernur Kalimantan Tengah dan Pak Haji Edi Porto sebagai wakil gubernur Kalimantan Tengah. Tadi setelah kami ambil foto dengan Pak Presiden, beliau tetap menyampaikan bagaimana mengendalikan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Pengendalian COVID-19 itu penting, COVID dikendalikan dan ekonomi tetap tumbuh seperti biasa. Dan kami pun dalam 100 hari kerja kami tetap bekerja seperti biasa, yaitu di samping pengendalian COVID-19, perekonomian, baikkan UKM, tetap pembangunan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan pembangunan.